Selamat datang di Mappu Showcase Osu Indonesia Turnamen 2018 Ya, Osu Indonesia Turnamen is back Dan setelah tahun kemarin Ryuza berhasil menjadi player Osu Standard No. 1 di Indonesia Apakah tahun ini kita akan mendapatkan juara baru Ataukah Ryuza akan kembali bertahta di puncak tangga player Indonesia Ya, kita akan melihatnya selama baru minggu ke depan di Osu Standard No. 1 Dan ya, kita memasuki Mappu Showcase Seperti biasa pada Mappu Showcase, kita akan mengomentari map-map yang akan dimainkan pada fase yang akan dipertandingkan dalam 1-2 minggu ke depan Dan kita mulai dengan map pertama yaitu Ayuaguma di Pool No. 1 Ya, Ayuaguma ini adalah map yang karakteristiknya adalah map yang sangat general Dan awal-awal mapnya bisa terlihat sangat didominasi oleh jump Jump 1.2 yang cukup standard sebenarnya jumpnya Tapi di bagian pertengahan Merajo akhir nanti mulai muncul bagian-bagian yang membutuhkan mouse control yang spesifik Dan akhiran dari Mappu sendiri didominasi oleh stream Jadi ya, seperti yang bisa anda lihat nanti, map ini cukup menguji banyak aspek para pemain ya Atau, in short, memang map yang perdita general Ya, jadi untuk map no mode sendiri ini, kita punya 5 map Dimana 5-5 nya ini bisa dibilang menguji aspek yang cukup berbeda ya Ya, ini kita mulai dengan map Ayuaguma yang kategori general Tapi untuk 4 map kedepan tetapi yang 4 map yang karakteristiknya amat sangat berbeda dengan Ayuaguma ini Ya, nanti lap-lap-lap kita mulai dengan Ayuaguma dulu ya Hmm, apa ya... Ini mempergerakannya cukup panjang, sebenarnya 3 menitan Dan ini kita menambahkan div nether-nya ya Bukan div yang paling tinggi ya Div yang paling tinggi adalah dinamakannya A sama dengan MC Quadrant Rumus relativitas, gue juga gak tau kenapa dinamakan seperti itu Tapi yang ditambahkan div nether Bukan div yang terlalu susah sementarnya Cuma, ya memang, kalau misalnya anda lihat scoreboard-nya, ini bukan div yang terlalu populer untuk dimainkan ya Karena memang, ini bukan div yang terlalu memberikan TV Jadi, gak terlalu banyak orang yang tahu map ini Ya, tapi meskipun scoreboard-nya belum terlalu banyak, FJ ini gak terlalu susah Kalau mapnya seperti yang tadi saya sudah tekankan Mapnya cukup aman Dan dari 5 map yang kita punya di pool no mode Ini adalah map yang harusnya sih, relatif aman nih Lebih aman dibandingkan beberapa map di pool no mode ini yang lebih bahaya Dan jujur, gue sama Rehan, selalu FJ harusnya Melihat map ini sebagai salah satu map yang cukup banyak tipik ya Cukup dihindari untuk di-bad, cukup tidak terpikir untuk membayar map ini para pemain harusnya Ya, dan ini kita masukin bagian yang seperti yang bisa dilihat sudah mulai banyak stream-nya ya Ya, karena seperti yang anda bisa dilihat, semakin kebelakang lagi ini semakin cukup banyak Ada yang memiliki leak-leak gitar ya Dan leak-leak gitar sendiri itu di map-nya stream oleh map-nya Cukup menarik namun map-nya, semakin intens banget mau ke belakang seperti yang bisa dilihat Dan ada double juga disitu, jadi memang seperti yang sudah saya bilang tadi cukup banyak aspek yang diuji di map ini Oke, sudah mendekati akhir map ya, dan sepertinya SMA sudah nggak tahu sepertinya Ya nggak apa-apa lah, ini masih showcase kalau ntar turnamen-nya yang penting performanya Ini masih showcase kalau ntar performanya itu performanya yang nggak itu nggak apa-apa Oke, itu di IWGuma map nomad pertama kita Oke, kita beralih ke map kedua di build nomad first group stage Di mana map-nya adalah Me & You yang dikompos oleh sang tak lagunya ya S-U-C-C-D-U-C-C Nggak udah sangat berhati-hati supaya tidak salah sebut disitu Dan difficult-nya kita mainkan adalah Sings Insane Jadi ini map-set-nya yang kita mainkan adalah map-set-nya yang punya Nathan ya Bukan map-set-nya LonvPK yang baru aja ke live beberapa minggu yang lalu Ini adalah map-set-nya Nathan yang status-nya saat ini masih pending Dan sebagaimana yang mungkin Anda bisa tebak Karena ini difficulty-nya yang dibikin adalah Sings ya, oleh Sings ya, mappernya Jadi ini adalah map-nya yang memang fokusnya menguji kemampuan para pemain Untuk melakukan transisi-transisi yang cukup technical ya disini Atau kursor kontrol bisa lebih bisa dibilang Meskipun ini sebenarnya map-nya nggak terlalu bahaya sih Dan start rating-nya sendiri pun juga cukup rendah 4,55 Cuma tetap aja ini bukan map yang patut diremehkan gitu Meskipun start rating-nya paling rendah di full nomot Dan, uh, apa? Yang terjadi disini anjil kan? Diskonek sepertinya ya Oke Elite malah gambar-gambar Iya cuy ya Oke oke Terlepas dari itu ini map-nya Meskipun sepertinya tadi sudah sudah bilang Start rating-nya cukup rendah Tapi start rating-nya sebenarnya itu underrated juga ya Karena ini pertama-tama ini cukup banyak slidernya Dan seperti yang kita tahu ketika kita main Scarvichu Slider itu cukup berpotensi untuk kancurnak kurasi ya Tipikal-tipikal slider-nya kayak gini Dan yang kedua adalah ini map-nya memang technical Jadi membutuhkan kursor kontrol yang memang spesifik dari para pemain Untuk bisa mengenain load-look-nya disini Ya, ini, uh, ya, seperti yang bisa dilihat Slider velocity-nya cukup bervariasi ya Disini jadi pemain membutuhkan kemampuan reading yang cukup mumpuni juga disini Untuk mengerakkan kira-kira mana slider yang cepat Dan mana slider yang lebih relatif lambat Ya, ada saja kicking semuanya seperti ini Ya Tapi ini map, eh, salah satu yang paling asik di ball no-mode harusnya Kalau menurut gue pribadi Iyep Hmm, ya memasuki akhir lagu ini Seperti yang bisa dilihat di akhir lagu Relatif didominasi oleh stream ya Tidak terlalu terlihat teknikalah Tapi tetap saja ada beberapa tempat yang memungkinkan para pemain Untuk combo break kesini terutama di jump antara slider menuju ke stream berikutnya itu Ya, cukup menarik lah map-nya Dan entahlah, mungkin disini ada beberapa main yang akan menghindari map ini banget Tapi ada juga yang mungkin akan menyasar map ini banget sebagai pipik awalnya Dan ya itu dia map kedua kita Mian yuk Oke, kita beralih ke map nomor ketiga kali ini Map-nya adalah map Sayonara I Love You featuring Jamie Difficulty Farewell Ini dimap oleh Sin Lee, salah satu mapper dari Indonesia, lebih dari Surabaya tepatnya Dan ini adalah map yang meskipun star ratingnya cukup mengintimidasi ya 5,5 sekian star ratingnya Tapi ini bukan map yang tergolong susah kok Ini map bahkan kalau gue boleh bilang ini isinya 1 per 2 semua Ini gak ada stream sama sekali Gak ada 1 per 4 sama sekali Ini adalah map yang bener-bener map isinya 1 per 2 semua dan 1 per 2 nya itu Bisa dibilang map yang paling aman gitu Enggak, paling aman Aywa Guma tadi ya Ini adalah map yang single tap lah intinya Yang isinya single tap semua ini Dan ini map-nya ya bisa dibilang cukup konsisten lah tingkat kesulitannya Dimana ini dari awal sampai akhir gak ada bagian yang terlalu nge-spike atau apa Jadi ya ini map selain nguji aiming juga nguji konsistensi ya Karena durasinya juga ini map nomot yang durasinya paling panjang Temponya itu Iya, temponya 110-an kok masalah ya Iya Ya ini kita memasuki bagian yang cukup jumpy ya Jadi disini memang cukup banyak jumpnya di map ini Cuma sebenarnya sudah saya bilang gak ada bagian yang terlalu nge-spike atau apa Cuma yang paling masuk padanya disini adalah ini adalah Sebenarnya yang 4,5 ini bukan seri-spike atau 4,2 ini seri-spike atau 4,2 ini seri-spike adalah 4,5 Ya map ini pun punya pattern yang cukup odd untuk DM ya Agak susah untuk DM menurut saya sih Hmm iya sih Koko ini gak terlalu nge-spike Cuma ya ini tempat dari awal sampai akhir Ketika lagi ini semua gitu Gitu kayak gak ada gimmick atau apa bagian apa yang terlalu Kalau nge-spike Paling jumpnya itu dibikin agak patah gitu ya flownya Hmm Ya overall memang ini map konsistensi Dan mapnya jump juga Dari segi reading sih bisa dibilang gampang Tapi kalau dari Dari sisi aim Patternnya emang rada Tidak nge-flow Iya Karena map reading sendiri itu map yang abis ini ya bukan map yang ini ya Ini Iya ini murni aim Dari awal sampai akhir murni map aim sih Map aim yang bener-bener aim doang gak ada streamnya Wah Wah Ya Dan salah satu Beserta di MP roomnya Ada yang baru hadir kembali ya Bisa Stalking Di grup saya Halo Hehehe Sebenernya map ini tuh 110bpm berarti Singletap Dora 120bpm ya Iya Cuma kayak isinya bener-bener Satu per dua semua gitu loh Gak ada satu per dua semua 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 Cuma Ada sebagian part yang Bikin break gitu Iya Tapi Patternnya tuh Agak susah Gak ada Saya tidak terlalu Natural Dan banyak pattern triangle yang ya itu combo breaker nya ya rata-rata masih terata bukan triangle pipi sih iya triangle combo breaker gitu soalnya ga kita satu tuh bener-bener iya jadi kan kalo misalnya triangle pipi itu kan kayak triangle nya kan ya di satu pusat gitu kan ini triangle nya tuh kayak 2 segitiga ga berurutan tapi ga satu pusat gitu jadi antara objek ketiga triangle pertama sama objek pertama triangle kedua itu agak game yang ga biasa juga gitu kan iya agak biasa gitu diliat dari mapnya sih mungkin bisa merupakan salah satu map yang banyak di band oke ini map selanjutnya ini sebenernya map nomad kelima sih harusnya map nomad kelima harusnya map nomad keempat itu space rainbow dulu tapi ya gapapa oke map selanjutnya adalah the secret story ini adalah map yang terkolong baru ini map saya berada di 2018 di satunya kalo ga salah dan bertolak belakang terhadap map yang sayonara I love you tadi ini adalah map yang sangat terfokus ke stream dimana tadi yang sayonara I love you itu sangat terfokus ke jump ya ini mapnya sangat stream banget stream heavy dan yang cukup menarik disini adalah streamnya itu cukup lambat ya 158 bpm jadi disini ada satu yang cukup menarik sebenernya kalo misalnya kita ngelihat ke situs osustats.tk gitu misalnya itu banyak banget main Indonesia itu yang dikasih atributor itu swift dalam artinya ada banyak main Indonesia yang memang mereka itu speed player pada basicnya karena emang terbiasa main speed sedangkan ini adalah map yang stream tapi bukan stream speed streamnya cuma 158 bpm slow stream jadi akan cukup menarik bagaimana para pemain Indonesia ini yang terbiasa terbiasa dengan main stream cepet dikasih stream lambat kayak gini ya cukup menarik juga sih apalagi ada sebagian stream yang butuh aim dan ada bagian yang streamnya bisa dari slider iya itu bahaya itu ya 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 kita juga ada ada sih map kebalikan dari speed ini adalah kebalikan dari speed ini adalah ya gitu deh dan ini streamnya juga bisa di lag cukup panjang ya jadi cukup membutuhkan stamina juga bisa dibilang karena memang dari awal sampai akhir itu cukup banyak stream yang berkepanjangan dan iya sepertinya tadi bisa kita lihat ada beberapa stream yang sebenarnya dia tuh 1 per 3 gitu bukan 1 per 4 ya salah satu peserta kita ada elite kayaknya menggambar ya belum sampai disini sabar Apollo has spoken Poseidon has wisdom the collision of the entities is bound to happen but one sepertinya ya ya tadi emang ketuker sih referee nya tapi ya ya oke ini bagian lambatnya ya sebenarnya ini cukup menarik juga sih karena ini map nya itu star rating nya itu cuma 4,7 sekian gitu 4,7 sekian tapi under pressure nya iya lumayan dan 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 di sepertinya tadi dan dan ini adalah adalah seorang mapper yang terkenal karena penempatan objek yang cukup experimental ya dan di map ini sendiri adalah map ini sendiri adalah map yang mengunci kemampuan reading pada pemain Yang terlihat kan disini ada berbagai macam tipe staking yang bisa dibilang gak umum ditemui gitu ya. Struktur map ini cukup aneh. Oke ini adalah map reading ya, jadi seperti yang tadi kita sudah bilang, untuk dalam map selector ya pasti akan memasukkan map yang menguji berbagai aspek juga, seperti tadi iwaguma itu map general, sender ilife itu map jump, second story map stream, dan sekarang kita punya map yang menguji dengan apaan reading nya. Jadi, di selanjutnya, di lab modern pun yang map 2017-2018, ini pun hitungannya, hitungannya masih punya cukup banyak pattern yang gak lazim, jadi emang ini reading nya para pemain sangat diuji disini. Seperti yang bisa dilihat, ini map ini juga cukup banyak pattern kotak ya, square pattern. Pattern tripping, kita mandi dulu. Oke. Sebentar ya, gue pindah dulu. Oke. Ya, seperti yang bisa dilihat, barusan ada jump back and forth yang hitungannya tidak lazim juga ya. Cukup jarang kita menemui jump back and forth yang seperti itu, meskipun itu bisa dibilang. Cuma, itu bukan satu yang kita sering lihat, kita pattern jump back and forth yang sama. Satu, dua, satu, dua seperti itu tadi. Oke. Kita masuk game hard rock pertama di pool hard rock, pool yang menurut gue pribadi adalah pool yang paling asik map-map nya. dengan lagu yang kita mainkan pertama adalah Necro Fantasia versinya Myr, bukan versinya Lasso yang di HDDT sama Rafis ya. Bukan, bukan, bukan versi yang di HDDT sama Rafis itu bukan. Ini adalah versi yang Myr, versinya Myr ini adalah versi yang sudah cukup lama ke graveyard sebenarnya. Aduh, ini pesertanya kenapa gini banget ya kan. Oke, ini adalah map hard rock Necro Fantasia, map hard rock pertama di pool hard rock. Ini adalah map yang sebenarnya star ratingnya paling rendah sih. Ini cuma 4,7 sekian, kalau nggak salah star ratingnya. 4,4 bintang di hard rock. Cuma ya, ini ada beberapa bagian yang menjebak juga seperti tadi. Di awal itu ada staking yang sangat dekat, itu sangat berpotensi untuk membuat pemain yang nggak siap untuk miss ya. Sudah. Ini apa ya? Jumpnya itu juga cukup patah ya timungannya ya. Jadi... Apaan? Apaan? Triple. Yang itu stream 3 tapi... Itu sudah benar bikin target. Iya. Dan triple di map ini bisa dibilang juga cukup ngeselin. Kalau misalnya belum tahu cara ngenain ya. Bisa sih di belajarin. Cuma... Ya... Gitu. Tuh. 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 Cuma kalau belum tercerah-kan ya. Bakal berpotensi miss gitu loh. Kalau belum tercerah-kan gimana cara ngenain ya. Padahal tidak sedetika itu. Ya. Tapi sebenarnya kalau gue boleh jujur ya. Highlight map ini sebenarnya bukan di... Triple-nya sih. Tapi karena lebih di snapping cursor-nya. jadi ini kan mapnya emang dia tuh meskipun suara tinggerendah tapi jamnya emang patah banget gitu kan tapi emang ini map yang menguji kemampuan snapping nya para pemain gitu karena iya bisa dilihat jamnya patah iya cuman ya emang ini dibandingkan dibandingkan dua map hardrock lain ini adalah map yang ini adalah map yang baru gue qualified tadi pagi sebenernya strike 4 saat ini mapnya ya 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 aku buku ini adalah map yang seperti tadi sudah dibilang oleh perusahaan saya irfan ini adalah map yang sangat straight forward hitungannya ya untuk hardrock ah gua bukan irfan ruhben ya siaperti gua lihat discord yako yah kenapa halo Gue gak liat di Discord, gue gak tau siapa yang ngomong itu tadi Ya gitu lah intinya Seperti yang sudah di bilang rekansi, ini adalah map hardrock yang relative safe dibandingkan 2 map hardrock lainnya Ini adalah map hardrock yang sangat general hitungannya Dengan tipikal mapping yang sebenarnya D&B mapping hitungannya Isinya kurang lebih jam yang cukup konsisten jaraknya Dari awal sampai akhir dengan selingan beberapa triple dan beberapa stryx game Ini memang sangat tipikal map-map kena main base Jadi kalau misalnya ada pemain yang cukup sering memainkan map-map yang tipikal seperti ini Mesti memang tersebut akan sangat diuntungkan dengan map ini Dan selain itu ya mungkin yang kita bisa lihat adalah backgroundnya Ini backgroundnya sangat berpotensi untuk men-distract para pemain dengan background seperti ini Jadi untuk para pemain disarankan untuk menyalakan background Diam di pertandingan nanti supaya gak gak kaguh Dan ini map sebenarnya cukup menarik ya Karena ini adalah seperti yang sudah kita bilang Ini adalah instrumental version atau versi karaoke-nya ya Ini bukan versi vokalnya Dan seperti yang kita tahu Lagu cheer up ini ada juga yang versi rank Dengan vokal yang di map oleh Euni Ini map dari korea Dan di mana yang kita tahu Di map oleh Euni itu adalah map di farming banget ya Difficulty paling terakhirnya itu Itu Ya acu Map yang ini di map oleh PAN PAN dari Thailand Di mana ini mapnya untuk difficulty yang ini gak Total farming sih Oh iya, dan dari setelah game menarik, jadi kalau misalnya ada pemain yang tahu lagu aslinya gitu, lagu aslinya itu sebenarnya vokalnya itu di snap ke 1.6, sedangkan instrumentalnya itu snappingnya itu 1.4. Jadi iya, mungkin bagi yang terbiasa sama dengerin lagu aslinya harus cukup muas padai itu ya, karena ini map ini full 1.4, sedangkan kalau kita tahu lagu aslinya itu ada beberapa bagian di mana vokal dan snapping nya itu 1.6, dan ya itu tadi map kedua kita, cheered up, map yang ya memang general sih untuk hitungan hard rock, iya kita akan beralih ke map hard rock terakhir, oh this map, ini adalah map kesukaan gitu. I really love this map, men. Kira-kira driver pendulung seusaha remix difficulty mir scene, jadi ini adalah map-nya Mir lagi ya setelah di map hard rock pertama, itu dari Mir nih juga map-nya, map dari Mir tapi meskipun mappernya sama, ini adalah map dengan karakteristik yang amat sangat jauh berbeda dengan map Minecraft Fantasia yang tadi di awal. Oke, oke, apa yang terjadi ini, kenapa, oh dia board. Oke, sudah di restart ya? Atau bagaimana ini? Nggak mau main map yang baru. Oke, sudah di restart ya, tadi ada sedikit masalah dari pihak peserta ya, ada satu peserta di rupiah yang lag sepertinya, nggak tahu siapa. Jadi tadi, nonton video ini kita restart sebentar. Dan iya, kita akan kembali lagi di map showcase, ini adalah map ketiga di puluh hard rock. Kono divers pendulung seusaha renyx difficulty mir scene. And oh my god, I love this map, man. I really love this map. Oke, jadi ini bener-bener map yang dibuat oleh Mir juga, seperti yang bisa dilihat. Mappernya sama dengan map yang nge-map necrofantasia tadi di hard rock pertama ya, tapi meskipun mappernya sama, dia adalah map yang karakteristiknya amat sangat jauh berbeda dengan map necrofantasia tadi. Jadi, setelah hard rock pun circle size-nya cuma 4, sekian, 4,2 sekian kalau nggak selesai setelah hard rock. Atau gimana, gue lupa. Oh, oke, iya, iya, sepertinya tadi Ikuru Fuyusaki yang mengalami lag ya tadi tadi. Oh, kenapa ini landa, saya kira juga mengalami masalah koneksi sepertinya. Oke, nggak raka-rapah. Di sini masih ada SMH yang bisa anda lihat di layar stream. Nggak apa-ngapa, ini kan kita... RTO ya. Iya. Nggak tahu sih, quit sendiri. Nggak apa-ngapa. Oh, crash ya. Oke, jadi tadi ada... Gue obses, saya mengalami masalah koneksi ya, yaitu Kuyur Fuyusaki dan landai grey. Ya, tapi nggak apa-apa. Eh, kembali ke map-nya ya. Oke, seperti yang bisa dilihat tadi. Wuuuh, slider-nya. Ya, tantangan di sini itu slider-slider yang benar-benar bikin drop. Banget akurasinya. Iya. Tapi asik buat di mana, ini tuh slider-nya. Soalnya itu AR-10, tapi... Iya. Iya. Tampaknya dalam artian itu slider-nya nggak terlalu jauh ya, jadi nggak terlalu butuh aim juga buat nangkap slider itu. Pokoknya ya, asal kursornya gila, seharusnya sih udah kena itu ya. Iya, asik itu di situ. Jadi itu sebenernya ini pattern-nya kelihatan susah, tapi karena ini, pertama ini lokasi yang nggak terlalu jauh. Dan kedua, karena ini circle size-nya gede ya, circle size 3 di hardrock, 3 koma sekian di hardrock. Jadi ya, pattern yang kelihatan susah itu sebenernya susah itu buat dikenain. Dan seru gitu buat di mainin. Iya, dan kemarin tuh gua sempat ikut MP room bareng... E-light, shift dan gitu-gitu kan. Nah itu kemarin itu ada satu peserta yaitu... ...ke-reality... ...sini... 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 ...eh... ...Iya tapi... ...eh... ...maf hardrock di first group stage, tau gua HP drain-nya biasa-biasa aja deh. Kayak ga ada HP drain-nya terlalu... ...gitu juga... ...quart. Sampai jumpa. Ya ini map durasi cukup panjang, 4 menit 30 detikan kalau nggak salah drain timenya. Meskipun bukan map approved juga gitu, meskipun bukan map raton yang sampai 5 menit juga seperti sayonara I love you tadi, tapi ini durasi juga cukup panjang. Dan seperti yang bisa lihat ini kita masukin ke bagian keduanya, bisa diilang course keduanya. Dimana course keduanya ini tipikalnya cukup sama dengan course keduanya. Namanya cuma beda bentuk pattern doang. Tapi please secara kesulitan di course keduanya nggak ada difficulty spike atau apa. Cuma keliatan beda pattern doang ya. Dua orang quit. Aylid quit itu tadi. Iya Aylid bilang mau makan dulu katanya. Setelah HR. Setelah HR titik. Oh HR nya udah habis ya? Udah ini HR terakhir. Eh HR terakhir. Oke kita masuk ke full double time sekarang. Jadi tadi sebelumnya kita lihat kenapa? Ya kita masuk ke full double time sekarang ya. Setelah tadi kita lihat 2 hardrock dimana ada 3 hardrock dengan karakteristik yang sangat berbeda. Ini udah ketiganya. Ada negraf batasnya yang map snapping. Cheered up yang map general. Dan chronodiver pendulums yang map seperti itu. Gue bingung jelasin bagi baratunya. Mapnya. Iya. Banyak gitu ya. Iya. Variasinya banyak emang full ini. Oke kita beralih ke full DT. Dimana full DT ini sebenarnya juga ada variasinya juga. Jadi 3 map double time ini tiga-tiganya memiliki tantangan yang tersebiri ya. Dan untuk map double time pertama ini adalah Sengkaryoran. Ini adalah map speed. Map yang sangat menunjukkan para pemain. Yang memang kebiasa speed ya. Karena yang seperti bisa. Iya. Nah seperti yang bisa kita lihat. Itu ada stream yang seperti itu ya. Itu streamnya 225 ppm. Jadi memang. 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 Buat para pemain speed ya. In short. Iya ini ada beberapa jam juga. Tapi jamnya sih gak terlalu membahayakan. Seharusnya pengalaman gue. Iya. Pemain speed. Jadi kan. Tadi di nomad kita punya. The secret story. Kan itu kan. Emang nomad yang. Anti. Soalnya 1.5 lah. Nah ini. Ini. BPM speed ini. Soalnya streamnya 225 ppm. Tapi ya meskipun cepat. Ya ini gak terlalu susah sih. Itu kan. Streamnya. Tidak terlalu susah. Iya. Cuma ya. Dengan map ini ya bakal kelihatan lah. Mana yang emang. Kebiasa main map speed. Mana yang. Kurang kuat di map speed gitu. Akan kelihatan. Terkelihatan. Pasti banyak. Kena break-break terus gitu. Iya. Gua bingung. Gua bingung. Gua bingung. Gua bingung mau liat siapa. Iya. Oke. Kita balik ke map double time. P2. Salah satu map klasik juga. Ya itu. Ini adalah map yang sudah pernah dipergunakan nih. Oswino Super 6. Gitar. 2013. Kok gak salah. 2013 nya dipulai. Dan ini kita pergunakan kembali. Gitar 2017. Di full double time. Ya. Tante. Paham aja paham ke belakang juga. Eh. Lalu. 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 Tadi seperti yang sudah kita bilang di. Sinkari Oran tadi. Jadi 3 map double time yang kita tubuh. Lalu. Lalu. Tiga nya memiliki. Tentangan tersendiri. Dan. Untuk Spocino ini adalah. Map yang banyak double. Gimana mana banyak double. Iya. Double. Di BPM 170-an. Kalau gak salah ya. Gak terlalu cepet sih. double nya double tenang secara mati star rating nya paling rendah ya ya 5,4,8 iya ya bukan tetap aja ini kan mau main tuh ga bisa do ini bisa setara 5,3 5,4 an bagi tarifman yang nangga yang biasa main ya wah ini asik sih mapnya bisa diliat ini adalah mapping style nya chrisome yang diperlama seperti ini mapping style nya memang sangat terstruktur banget dan simetri nya juga keliatan banget dan kalo gua gak salah karena ini map upaya simetri ini pernah dipergunakan di cache the beat indonesia ke tahun berapa juga gitu deh kalo gak salah kalo gak salah pernah pernah juga cuma gua lupa tau berapa oke i can say here's what you know what you know what you know in the whole time that you know in the whole time oke selesai what you know map double time kedua kita jalan tapi ini tapi map udah jalan ya map udah jalan dan di stream keliatannya aman dan di stream jalan enak jalan melel ini agar it ini biasa ini ini untuk nge-burst ya dengan cukup cepat, karena ini burstnya 240ppm bahkan kalau boleh jujur ya slidernya emang cukup lambat hitungannya ya tapi karena ini mapnya adalah map 120ppm ya, 120ppm 1 per 4 ya atau start dengan 200ppm 1 per 2 jadi ya ini cukup bahaya juga bagi kita terbiasa dengan main map yang kayak gini gitu yang domain yang single tap, tapi tiba-tiba di tengah-tengah ada burst yang gimana gitu yang terbaris disini adalah beberapa burst yang gerak gitu ya yang gak stuck ke situ burstnya dan ya seperti yang itu tadi yang kita lihat itu ada beberapa tempat yang kayak gitu jadi dia untuk supaya burstnya bisa kena burstnya itu harus sedikit digerakin juga dan itu akan sangat menjebak bagi para pemain yang emang gak gak expect burst yang seperti itu ya ya kalau dari mapnya sendiri seperti bisa kita lihat banyak jump juga ya, tapi jumpnya gak ada yang terlalu parah atau apa dalam artian gak ada bagian yang jumpnya terlalu nge-spike secara difficulty atau apa ya ini endingnya, isinya adalah circle shift yang cukup jarang ya sebetulnya bisa dilihat kayak endingnya gak ada apa-apa sebenernya sih hancur miss 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 itu agak apa si oke sebenernya gini, gue cukup dapat juga sepertaranya kemarin ketika lagi main sama shift kawan dan lain-lain gitu gue cepet pertanyaan gue dapat pertanyaan yang cukup nandik sebenernya live kayak ini Nif, kenapa sih lu sama Rehan banyak masukin map yang lagu-lagu galau gitu di poolnya Sebenernya gini, ketika gue sama Handmele Map Kita ngeliat lagunya itu tentang apa Kita ngeliat lagu tentang apa Dan sebenernya itu satu per empat dan satu per tiganya itu Kelihatan gitu bedanya Dalam artian Spacingnya streamnya satu per empat Dan spacingnya bagian yang satu per empat Dibuat beda sama si SDAFSF ini Bisa dibilang sedaps Nah itu seperti itu bisa dilihat ya Satu per tiganya itu sebenernya Satu per empatnya lebih lebar ya Satu per empatnya dari lebar melebar makin nyepit Bagi satu per empatnya jadi sempit ya Kelihatan Bisa ini bisa di side 3 dengan Hayden Cuma ya kalau misalnya pemain gak menyangka ada pattern yang seperti itu Kemungkinan sih akurasinya bakal jadi drop ya Iya apalagi kalau bisa Lennon Salah kita juga Iya Terputusnya untuk pemain tersepte-septe Dia memiliki kemampuan Kompang hitung Masih itu Ya ada spesial ya Ability-nya Dibandingkan ini Di pbck Dibandingkan the secret story tadi yang mag nomat Yang kita mainkin itu 158 Jadi mumpul itu lebih cepat Iya Tapi ini tentangannya justru gara-gara ini di påul Hayden ya Iya Tentangannya itu karena Haydennya itu sendiri Iya iya tapi bisa dibilang ya kena apa kalau misalnya emang di bagian spinner pas akhirnya ada dua circle yang kelihatan banget di bagian spacingnya juga bisa dibedakan itu tadi ya oke selanjutnya kita akan beralih ke map ini dan seperti kalian tahu ini adalah map yang di map oleh Natsu sendiri dengan difficulty extra dengan air 9,2 mungkin menurut gue ini yang skin yang paling enak di pick sebenarnya iya ada satu bagian trik nih ini map pipi nih sebenarnya tapi sayangnya ini skor video jadi kalau misalnya ada ya jadi kalau misalnya misalnya ada yang melihat scoreboardnya map ini itu udah banyak orang yang nge SS ini dengan Heiden kenapa karena emang map enak di Heiden emang map enak di Heiden dan kira orang cenggungin gitu wah ini map langsung ya ya sedap ya ini memang star ratingnya jadi bilang cukup menakutkan ya di antara ketiga map map di Heiden ya tapi kalau dimainin justru map yang paling bersahabat justru ini map dibanding map pool di Heiden ini mungkin lebih jenuh orang harusnya bisa iya dan gue juga antara tiga map Heiden ini yang paling gue yang gue expect dipilih ya ini sih iya karena mungkin ini adalah save pick yang paling save sih iya iya dilihat ini mapnya menguji aim ya aim di Heiden ya dan bisa dilihat ada ada overlapping overlapping circle di bagian tadi kayak top 6 sup misalnya apa yang terlalu susah sih автомобilia untuk untuk까요il saling iap info WILL melihat air encourage juga sih maje gay developers Carrington di Teknik Astronomy 93 teleport tidak jauh sampai mulut melihat Dan kalau boleh diperingatkan, kalau main tolong ntar V Jangan lupa peringatan Dini ya Jangan lupa peringatan jangan kayak gue pas main ini bijayanya nyala Bukan orang maennya tapi videonya Beda banget sama backgroundnya itu Pokoknya jangan coba-coba deh kalau pas main Kalau bisa sih di disable kalau auto Diem 200% atau diem 300% juga bisa Tapi sebenarnya walaupun di Diem itu pengaruhkan Jadi kalau misal disarankin sih dimatikan Jadi kalau misal disarankin sih dimatikan Ini sangat susah Dengan map collab oleh Susi, Senok, Deramov Ini jadi 3v per call Iya jadi sebenarnya mungkin lebih kayak gini sih Ini map ini meskipun 8,7 Tapi tantangan utama bukan airnya ya Tapi tantangan utamanya adalah Ini stack laniensinya rendah banget Stack laniensinya kalau dibuka di tour cuma agak 2 gitu Jadi bisa kita lihat disini kalau ada op Dan bener-bener numpuk gitu loh Dan itu seperti yang gak tau kalau ada yang kayak gitu Itu memang tantangan buat Hayden Dan apalagi ini HP drainnya cukup tinggi Jadi kalau misalnya akurasinya kurang tinggi atau gimana Gak mungkin memiliki Masalah HP barnya Dan kalau saran dari gua sih Jadi coba main ini lagunya di gaitan lainnya Hit soundnya cukup silent ya Oh iya soundnya cukup silent Ini mungkin Hayden terberat ya dari game lainnya Hmm... Antara ini atau lilyezy sih tergantung orangnya Emang cenderung kuatnya dimana Cuma ya bisa dibilang Kalau misalnya buat kebanyakan orang sih harusnya Chase me itu Hayden paling gampang ya harusnya Harus Dan antara Gento Yukaku atau lilyezy ya Itu tergantung kekuatannya masing-masing orang sih Apakah orang tersebut lebih kuat ke ngebaca stacknya Atau orang tersebut lebih kuat ke ngebaca snapping change Ya mana ini gantan mapping change Eh ini stack, ini yang stack Snapping change Hahaha Gomen Aku makan ... jadi kiranya kemana-mana H-h-h-h-h-h-h-h Iya kEurope Hihihi Kalau teman-teman Dengan durasi yang cukup lama sih 3 putin tapi ini BPMnya dengan 181 mungkin bisa dibilang ini mapnya cukup lambat tapi akhirnya secepat di mana ada sebagainya, ada serajat tersebut di jasenya, ada cukup cepat nah bagian situ wuhh naik turun iya memang penuntut main untuk membaca Haydn ya tapi ya itu harusnya bisa tiba, itu bukan pattern yang segitunya yang terlalu susah di read nggak sih sebenarnya, cuma harus fashion timingnya aja patternnya modern kayak gitu, kalau misalnya kita nggak juga map-up jemangan dulu misalnya itu kan mereka susah di read karena patternnya terlampau jadul kan oh ini patternnya susah di read tapi tergolong modern gitu loh masih tergolong modern dan untuk player yang awam ini masih player seharusnya masih bisa ya, cuma emang ya emang tidak lazim ditumbuh si pattern pattern kayak gini ya ini apa ya? jila tadi di bagian slider itu ada satu slider kecil loh slider kecil ya log slider yang panjang itu loh jadi kalau misalnya player itu nggak tahu bisa rawan slider break disitu iya dengan sebagian partisipan memiliki masalah akurasi ya akurasi ya? itu Gn yang beri Norway itu pas turnamen itu dia pas tiebreaker utah dia pakai pakai easy dan dia meng-carry timnya iya itu pertama iya gua tahu itu pertama-tama orang-orang pada kayak ini mikirnya alal ini paling CGN nge-troll pasang easy gitu gitu kan tahu-tahunya justrunya pakai timnya yang memasang easy justrunya pakai easy iya tapi karena kan dikirakan buat ini tuh alah ini paling main turnamen gak serius terus saya enak spesialitas ini 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 iya sama mau oh iya nah aku akhirnya apa oh oh yang jelas itu jadi udah ada 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 kasus dimana justru itu itu ini 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 mempree mode dengan circlezize jadi kalau misalnya hard rock ini cocok mungkin masih sangat bersahabat ya karena circlezize nya kalau di hard rock, circlezize paling 4,3 g-an Masih dalam situasi 4 Dan ini juga patternnya cukup ngejebak juga di hidden Jadi harusnya agak imbang sih intinya Untuk hidden player, untuk hardbox player harusnya dua-duanya akan agak imbang gitu ya Bukan, 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 bukan Kita kan main score VG gitu, score VG itu kelebihannya adalah Hardbox player itu lebih besar dibandingkan Hardbox player 1,12, hidden player 1,0 Jadi hardbox player itu, meskipun dia high risk, tapi high reward itu juga kerasa gitu Gak kaya score V1 yang high risk doang, rewardnya gak sepadan Ya kita mulai Ancul tadi, ada ya? Ancul di seal lagi pak Free mode kedua ya, sakur Kenapa? Ancul tadi di seal lagi pak Enggak, sekarang yang muncul di layar itu fuma sama landegree Oke, ini free mode kedua ya, Sherlock and Sabo Sakurano Hanagama Ichirutoki Ini adalah map yang bentuk slidernya sama sangat tidak biasa ya Iya Habis bulat-bulat lurus, tiba-tiba abstrak Abstrak? Abstraknya Atau bisa dibilang ini memang map slider aim ya Iya, itu bisa dilihat di Yang penuh dengan Ciri yang satu fuma pakai HD Dan Lantegree itu pakai HDHR Dan perbedaannya Iya Menuh dengan slider abstrak, jadi bisa langsung menuju kemampuan slider aim-nya pemain Kalau misalnya salah gerak aja Enggak, selidernya mahal Kalau lagi pakai HR Dan ini kalau gak salah, ini lagu Mandarin itu gak salah kan ya? Aslinya Di translate sama Lu gak tau siapa yang nge-translate, terus di cover sama Charlo Ya itu ada slider segi lima tadi itu Dan sepertinya bisa kita lihat Lantegree salah gerakin kursor ya Di slider segi lima tadi Belumnya Belumnya Di stream itu Oh iya 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 kan Jadi iya 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 Salah arah tadi ya Jadi iya memang kalau slider-slider yang abstrak itu tantangan disitu ya Kalau pakai skin yang slider bordernya itu cukup kembal, jadi cukup susah loh Ngebandingin arah pertamanya mau kemana misalnya kira tekanan Iya 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 Jadi walaupun tentu slider-nya emang kurang lazim, masih bisa enak untuk di aim Ya masih enak, kalau yang membuat hard drop itu cukup lumayan Bisa lihat tadi ada sebagian sebagian Iya stack-nya itu juga bisa dibilang cukup menjebak ya Jadi untuk hidden player bisa, apa ya Meskipun ini Mungkin lebih menguntungkan hidden daripada hard drop ya Cuma gak segitunya juga kita lihat pada hidden player Karena stack-nya juga Gak Kalau hidden, memang stack-stacknya sih sepertinya disini Iya Tapi bisa lihat, bisa dilihat Nyifuma tidak memiliki masalah sepertinya Gak ada masalah sepertinya Oh iya dan kalau boleh jujur ini adalah map terakhir yang kita add di pool sebenernya Engga maksudnya ini map yang paling terakhir masuk ke pool maksudnya Milih free mode susah gila, gak bohong gue Iya Mau ke HD itu ya repot Iya Milih map buat free mode susah gitu Susah gitu, jarang aja ya map yang sesuai dengan keinginan Keinginan map selector gitu Oh maaf Oh iya lebih banyak aspect yang harus di Seperti ini banget kan Gimana caranya supaya bikin map pool yang free mode-nya itu gak berat HD Tidak terlalu berat HR gitu loh Apalagi dua-duanya Apalagi dua-duanya Iya Ya ini, jadi untuk free mode itu sebenernya ada Kita punya tiga free mode Pertama tadi Ivernium Ivernium itu free mode yang bisa gue bilang cukup imbang antara HD atau HR Yang kedua ini adalah Sakura no Hana ini adalah Yang lebih condong ke HD Dan free mode ketiga kita lebih condong ke HR ya Eh gue main dong Limat ketiga Nah terus gue kapan Yaudah lu main Slider abstract Gue lagi gak pasang-pasang Ini Untuk dibaca gak segitunya juga patternnya untuk kaya dan flyer Cuma Ya Seperti yang kita tau R8,5 itu gimana ya Ya nanggung gitu lah Jadi mungkin kalo misalnya mau pake sang Hayden Mending sekalian Hayden Hardrock gitu ya Kalo saran dari Komendator kita tadi Ayelid yang sekarang lagi main Gak ini kan Stucknya gak begitu menjebak kan Kalo pake Hayden Hardrock Disini Gak Gak Gaget gitu Iya Gaget gitu Kumpa cukup lurus ko ini Kalo gue bilang dalam berarti Cukup straight forward Patternnya gak terlalu jebakan atau apa Cuma ya memang AR8,5 nya itu yang bikin Bikin harus mikir Apakah Mau masang Hardrock Ini map yang cukup singkat sebenernya, dan ini mappernya adalah Zare, mapper asal Jerman yang memang terkenal banyak memap lagu life theory ya, seperti Daisy dan Angel dan lain-lainnya. Dan ini adalah map baru sebenernya, ini map modern ini. Jadi kalau dibandingkan sama map Zare yang lain, ini bisa kelihatan lebih modernnya. Oh, karena scary ya nggak itu? Iya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 5 PEMBICARA 5 Iya, semakin kebelakangan aku. Minta mainkan kita. tapi sebenernya Star Red ini cuma 4,6 loh sebenernya Star Red 2 mouse seperti ini gak terlalu naris bisa dibilang map ini underrated makanya seperti yang tadi udah dibilang ini map cukup menstimulasi para pemain untuk mikir apakah harus memasang Heiden atau memasang Heiden Hard Rock atau memasang Hard Rock karena tiga-tiganya itu mereka punya kelebihanan kurang dan oh, Kurosakinya itu ya, Kurosakinya ke Disconnect ya mau ini apa Disconnect, mau Aborto, mau Aborto tuh gimana? gak apa lah gak, mau Aborto aja apa gimana? yang di lantai krial lagi ya paling udah jalan gitu ya pak ya udah jalan ya udah lanjut aja lah gak apa lanjut aja oke, untuk tie break ya jadi dijelaskan kembali karena ini kita mainnya kan group stage ya group stage kan 4 pemain itu masing-masing kan langsung tanding di MP room di saat yang bersamaan kan ya jadi tie break ini hanya akan kita laksanakan kalau misalnya ada tie di pemain posisi kedua atau pemain posisi ketiga jadi pemain di posisi pertama yang udah fix lolos jadi pemain di posisi keempat yang udah fix ter eliminasi itu gak akan main tie break yang main itu cuma yang di posisi kedua dan di posisi ketiga ya yang di hitung skornya ya yang di hitung skornya sama juga kalau misalnya ada pemain di posisi pertama dan posisi kedua yang skornya seri gitu itu juga kita tie breakin soalnya kenapa itu akan pengaruh ke posisinya posisinya pemain yang bersangkutan di second group stage ya karena juara group sama runner up group itu stage nanti ya jadi kalau misalnya ada draw antara pemain oke ini mapnya adalah map jelit brain switch baby map jadul sebenernya jadul karena kalau yang udah biasa lihat mapnya ya apa ya follow juga tau lah ada yang ditau bahwa aku kan punya gimana ya ya follow banget iya terakhir ini mapnya follow banget ini namanya saya malam mau pake sama santar dari bola-bola mirror iya santar mirror mapnya follow tahun 2012 ya nih jaman-jamannya misstix sama apa ya Italian Shredder ya 1-1 zaman sama map-map yang Thailand Shredder mistake Pokoknya map-map file aja 2 gitu kan Cuman yang ini lebih santai sih Iya, ini start ratingnya cuma 5,3 gitu kan Thailand Shredder kan ada start ratingnya sampai 5,6 Ini santai kok Dari segi map, walaupun dari segi lagu nih jauh lebih santai Dibanding Thailand Shredder Hmm, dan ini map apa ya? Cukup Cukup banyak streamnya ya Tapi stripnya relatif mudah ditangkap karena emang flow streamnya itu sendiri cukup natural Ya, biasanya kalo abis strip ditangkap nah gini mantep ke strip biasanya Biasanya Abis ini ada stream seksinya ya Sebenernya ada streamnya sih, dari segi jarak gak terlalu space ya dengan artian cukup konsisten antara satu serika dengan serika lainnya cuma karena in cities dari stream itu cukup, cukup intense iya, kalau misalnya ada main yang.. iya kita bisa break dan bentuk-bentuk slidernya pun, bentuk-bentuk slidernya fal jaman dulu banget ya kelihatan banyak sender huruf kalau mau maxim up ini pakai mod bener-bener harus lihat ya iya iya, yang pertama lagunya panjang sama enak, si kedua kenapa? oh tadi ke disconnect jadi tinggal Galaxy si Raka kan tadi si Gurusaki ke disconnect tadi iya, baru mulai langsung hilang ya iya, udah habis okei itu dia mhansul showcase kita untuk script stage hahaha iya, ada 18 map total ya 17 map standard dan 1 map tiebreaker tapi untuk matchnya sendiri sederhana 1 match itu kita cuma mainin 8 yang kita gak main 17-17 nya of course iya, 8 dan 4 band ya iya, jadi 1 orang nanti akan punya privilege untuk milih 2 map dan gak band 1 map jadi dari 17 itu 4 map akan di band dan 2 map akan di pick dan ya terima kasih terima kasih terima kasih